A Day in My Life as Anakosan, edisi beberis kamar yang super berantakan Di awal di dengan aku yang baru pulang kerja, aku udah bawa tentengan Aku pusing banget karena bener-bener seberantakan ini Bahkan ada sendal di tempat sayur Tuh, bahkan tempat nasi aku udah kering banget Ada juga ikan yang udah basi bersama sampah-sampah yang berserakan Kenapa berantakan seperti ini ya, aku juga bingung banget Bahkan ada anduk di tempat tidur Kayak dari jemuran pun langsung aku letak gitu aja Nah oke dimulai aku langsung aja memasak nasi Karena aku udah lapar banget Langsung aja aku juga beresin tempat tidur Biar nanti abis ini aku merebar-rebahan gitu deh Nah setelah itu aku langsung aja rapi-rapiin Ini bener-bener kesayangan aku Mulai disusun dengan rapi Setelah itu aku langsung aja ngelipetin kain ini Karena bener-bener berantakan dan banyak banget Ini aku susun-susun seperti ini aja Karena belum mau digosok gitu Setelah itu aku bakal susun ke dalam lemari Abis itu aku mau buang sampah-sampahnya Aku mau buang ikan basinya Terus aku buang-buangin sampah berserakan disini Aku ambil juga semua hangar Lalu aku rapiin semua barang-barang kembali ke tempatnya Bener-bener super berantakan banget Karena tadi pagi aku gak ada beresi kamar Karena aku baru bangun langsung mandi Abis itu bersih-bersih sedikit aja Terus aku pergi deh Tapi gak serapi itu Nah setelah itu aku beresin tempat rak ini Rak samping tempat tidur Aku balikin semuanya skincare ke tempatnya Aku beresin semuanya Bener-bener aku rapiin Gak tau deh besok berantakan lagi Terus aku rapiin di bagian dapur mini aku Sampai bawang pun berjatuhan kayak gini Aku gak ngerti Kenapa bisa kayak gini Terus aku rapiin sayur-mayur yang aku punya Ada beberapa sayur yang aku punya untuk stok Nah lanjut aku beresi rak ini Rak serbaguna ini Ini sangat-sangat worth it banget Karena bener-bener Membuat tempat kita jadi rapi Dan menghemat tempat Setelah itu semuanya aku sapu Nah aku sapu pelan-pelan aja Karena sebenernya aku capek banget guys Ya bayangin aja baru pulang kerja Lihat kamar berantakan Super-super Udah gak mood lagi sebenernya Aku langsung aja balikin keset kakinya Karena udah lapar banget Langsung aja aku makan Aku makan pake lauk yang udah aku beli tadi Jadi ini ceritanya ayam KFC Ece-ece gitu guys Nah setelah itu aku udah siap nyuci piring Nah aku balikin lagi Aku susun ke tempatnya Jadi sebelumnya udah aku lapin satu-satu Karena biar gak rusak aja Karena raknya ini kan kayu takutnya Jadi dimakan rayap gitu Nah ini dia penampakan kamar aku Setelah rapi Ini dia adalah Dapur mini aku guys Rapi banget ya Setelah itu Aku suka banget vibesnya Karena udah aku nyalain lampu tidur Nah ini untuk vibesnya Bagian tempat tidur Rapi setelah Aku rapiin tadi Gak tau udah besok bakalan berantakan lagi Atau gak Oke deh guys Segitu aja vlog aku hari ini Bye-bye Bye-bye